Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blok Airtime Bible Adventure bersama Faith, Hope, and Love. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik, selamat mendengarkan program acara baru khusus anak-anak setiap hari Jumat. Acara ini terbagi menjadi dua sesi. Sesi 1, pukul 3 sampai 3.30 Bible Adventure bersama Faith, Hope, and Love. Dilanjutkan dengan sesi 2 sampai dengan jam 4, Kids Warrior of God. Selamat mendengarkan. Aku anak Tuhan, aku punya iman, ku percaya Tuhan dan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Aku anak Tuhan, ku punya pengharapan. Ku sebarman nanti janji Tuhan, rencananya ia terbaris. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih. Seperti dia telah mengasihiku. Aku pun mau mengasihiku. Dengan kasih Kristus. Bersambung, bersambung. Selalu ada padamu. Selamat mendengar. Esambung, bersama saya. Selamat mendengar. Terima kasih. Aku adalah Tuhan, aku punya iman Kupercaya Tuhan dan berbahaya Tidak ada yang mustahil bagi dia Aku anak Tuhan, aku punya pengharapan Ku sebar menanti janji Tuhan, rencananya yang terbaik Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih Seperti dia telah mengasihiku Aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus Selalu ada padamu, selamanya ada padamu Turut cintanya, kamu bagikan dan bagikan kasihnya Oh, iman pengharapan dan kasih Selamanya ada padamu Dan yang terbesar adalah kasih Tuhan, aku punya pengharapan dan berbahaya Aku anak Tuhan, aku punya kasih Seperti dia telah mengasihiku Aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus Selalu ada padamu Tuhan, aku punya pengharapan dan berbahaya Tuhan, aku punya pengharapan dan berbahaya Oh, iman pengharapan dan berbahaya Tuhan, aku punya pengharapan dan berbahaya Shalom, selamat sore teman-teman Namaku Faith Dan aku Hope Aku Love Kita semua akan membawa teman-teman Berkelana menjelajahi Alkitab Dalam acara Bible Adventure bersama Faith, Hope, dan Love Setiap hari Jumat Pukul 3 sore Di Radio Keseyang Kita Maestro 92,5 SM Hore, kita ketemu lagi saat ini Apa kabar teman-teman Om Tante dan Opa Oma Semua sehat-sehat dan baik-baik ya Minggu lalu Kita sudah dengarkan karya Tuhan Yang luar biasa Dalam kehidupan Gideon Kisah pelawan mana lagi Yang akan kita dengar hari ini ya Kita dengarkan langsung aja yuk Sebelumnya kita berdoa dulu ya Tuhan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari si firman Tuhan Tuhan yang memberikan telinga seorang pendengar Supaya dapat mendengar dengan baik Dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Amin Oh iya Sebelum lanjut Faith mau mengingatkan lagi Di setiap minggu Siaran kita ada kuis Simak baik-baik ceritanya ya Supaya teman-teman bisa menjawab kuisnya Jawaban yang benar akan mendapat hadiah menarik Selamat ya Untuk yang sudah memenangkan kuis ini minggu lalu Untuk memenangkan hadiahnya Kirim saja jawabannya dengan SMS atau WA Ke nomor 089621383833 Sekali lagi Ke nomor 089621383833 Sebelum mendengarkan kisahnya Kita dengarkan satu lagu ini ya Kau hebat Tuhan Tasha Tuhan Kebohjaan dan hormat Tasha pagimu Kau hebat Tuhan Tasha Tuhan Menlebihi segalanya Hanya kau yang terhebat Shalom adik-adik Selamat sore Jumpa lagi dengan Kak Jenny Dalam Bible Adventure Bersama Faith, Hope, dan Love Asik Sekarang kita mau dengar lagi lanjutannya Tadi teman-teman kalian Faith, Hope, dan Love Sudah menyampaikan Kita akan dengar kisah pahlawan berikut Nah adik-adik Kisah pahlawan yang kita dengar ini Atau nama pahlawan yang akan kita dengar ini Mulai dengan huruf S Coba bisa ditebak siapa S Yang ada di kitab hakim-hakim Coba siapa Salah satu hakim Salah satu hakim dengan nama S Kekuatannya ada pada rambutnya Yeay langsung ya Bisa tebak Simpson Yes adik-adik sore hari ini Kita mau dengar kisah tentang Simpson Nah adik-adik kalau kita perhatikan Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Di dalam kitab hakim-hakim Sebetulnya orang tua dari Simpson ini Papa mamanya dulu tuh pengen banget punya anak Tetapi mereka istilahnya tidak bisa punya anak Karena satu dan lain hal Papa mamanya istilahnya tidak bisa punya anak Mamanya itu mandul Sampai kemudian dikatakan oleh Alkitab ketika Satu waktu kemudian Malaikat Tuhan bilang ya bahwa mamanya itu akan istilahnya punya anak Wah pasti seneng banget ya Pasti seneng banget ya Tapi Tuhan bilang katanya anaknya ini gak boleh Dari kecil itu mamanya itu harus pantang adik-adik Mamanya harus pantang ya Gak boleh minum minuman keras Gak boleh minum anggur ya Gak boleh minum anggur ya Dan juga Malaikat Tuhan bilang Tuhan bilang bahwa anaknya ini nanti waktu lahir Gak boleh cukur ya Rambutnya itu gak boleh dipotong Gak boleh cukur Wah ya berarti panjang banget ya Dipanjangin terus ya Rupanya itu adalah sesuatu yang Tuhan pesankan ya Sehingga Samson ya ketika dia lahir ya Mamanya sepanjang waktu dia mengandung Samson Mamanya gak pernah minum anggur ya Samson istilahnya dijaga sedemikian rupa Sehingga ketika mamanya mengandung itu gak pernah minum anggur Gak pernah istilahnya apa ya Hidup di dalam kemabukan adik-adik Mamanya gak pernah istilahnya minum anggur ya Dan juga istilahnya sejak Samson lahir Rambutnya tidak pernah dipotong ya Nah adik-adik firman Tuhan bilang ya Ketika Samson bertumbuh besar ya Roh Tuhan berkuasa atas dia Dan saat itu bangsa Israel dikelilingi oleh musuhnya itu Orang Filistin ya Orang Filistin ya Wah semua bangsi Israel ketakutan adik-adik ya Karena orang-orang Filistin Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Kuasa Tuhan berkuasa atas Simpson Nah adik-adik Simpson ternyata ya Dia tidak takut melawan orang-orang Filistin ya Bahkan dari kisah-kisah Alkitab yang kita dengarkan Yang kita baca ya dalam kita pakin makin Simpson ini sudah membuat banyak kerugian kepada orang Filistin Ya kenapa adik-adik ya Satu saat ya satu saat dia bisa membuat orang Filistin itu mengalami kerugian ya mengalami kerugian karena apa Dia membuat satu ladang yang begitu besar ya ladang yang begitu besar itu terbakar semua Hasilnya terbakar ya Oleh dengan kekuatan apa Simpson adik-adik mengambil anjing-anjing hutan ya Mengambil anjing-anjing hutan dan kemudian dia mengikatkan obor Dia ikat itu ekor-ekor ketemu ekor adik-adik kamu kebayangin ya anjing hutan ya Kita mengikat ekor anjing biasa aja itu berarti Mungkin anjingnya sudah marah-marah sudah gigit kita Tapi Simpson dengan kekuatannya ya dia bisa ikat ekor-ekor anjing hutan itu Ya sekian banyak anjing-anjing hutan itu dia ikat ekornya kemudian dia pasang obor tengah-tengahnya dia lepaskan adik-adik ya Ke ladang-ladang orang-orang Filistin ya tentu saja ladang-ladang itu kemudian kebakaran adik-adik ya Wah ada kerugian yang besar di tengah-tengah musuhnya orang-orang Filistin ya Keren banget ya Simpson ya Apa anjing-anjing hutan saja ya bisa dia lakukan seperti itu ya Berarti kekuatannya Simpson itu seperti apa ya ini orang yang luar biasa ya Bahkan di kisah yang lain dikatakan bahwa satu waktu Simpson sedang berjalan ya Sedang berjalan ke satu tempat di tengah-tengah jalan katanya ada singa yang menghadang ya Adik-adik kalau ketemu singa gimana? Wah kak jangan akan ketemu singa Ketemu dogi aja mungkin udah kabur ya Kalau ketemu ada anjing yang gak kenal aja mungkin udah kabur anjing galak gitu ya Ini ketemu singa adik-adik Simpson tuh gak ada takutnya ya Simpson dia temui si singa ini ya Dia gak takut dia dengan tangan kosong adik-adik ya Dengan tangan kosong gak pakai senjata, gak pakai pestol, gak pakai pisau ya Dia dengan tangan kosong dia lawan itu singa Bahkan dikatakan dirobek Ya ampun Adik-adik bisa terbayang ya Dia merobek singa Singa loh adik-adik ya dengan cakar dan gigi yang tajam Dengan rawungannya yang mengerikan ya Tapi si Simpson merobek adik-adik seperti merobek satu kertas Nah adik-adik bisa terbayang ya Bagaimana Simpson, kekuatan Simpson Singa yang seperti itu aja dia robek seperti merobek kertas Wow ya berarti kekuatan Simpson tuh begitu dahsyat Nah tetapi adik-adik sayang sekali ya Sayang sekali bahwa Simpson itu tidak menjaga Tidak memelihara kekuatan atau kuasa yang Tuhan berikan kepada dia Kita baca dalam Alkitab bahwa sering kali Simpson ini melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang hakim Israel Tidak seharusnya dilakukan oleh seorang hakim Israel Harusnya Simpson bisa menjaga kehidupannya Nah satu kali adik-adik diceritakan bahwa Simpson ini suka kepada seorang yang bernama Delilah Dia suka kepada seorang yang bernama Delilah Nah sampai dia tuh mohon-mohon Sampai istilahnya dia tuh begitu sayang banget sama Delilah Ya padahal Delilah itu siapa adik-adik Delilah itu bangsa Filistin musuhnya Ya Delilah itu adalah orang Filistin musuh bangsa Israel Ya Simpson dikasih Tuhan buat menjaga bangsa Israel Tapi Simpson malah temenan ya Sama salah satu dari musuhnya Ya nah benar saja adik-adik ya Waktu orang-orang Filistin tahu bagaimana Simpson itu berteman sama Delilah Mereka bilang sama Delilah 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 ya Kamu kan tuh main sama si Simpson itu kan teman baik kamu tuh sekarang Ya suka datang ke rumah kamu main Kamu tanyain dong apa sih rahasia kekuatan dia Ya wah orang Filistin semua dikalahin sama Simpson adik-adik ya Mereka gak habis pikir gimana caranya ya Kok si Simpson itu bisa kuat banget Gimana caranya supaya bisa menang lawan Simpson Nah kebetulan nih ya Simpson itu dekat sama Delilah Simpson itu suka main ke rumah Delilah Tanya Filistin bilang ayo kamu tanya ya Nanti kalau kamu kasih jawaban yang tepat kita kasih deh Wah dijanjiin adik-adik ya Macem-macem ya Wah ya barang-barang yang Delilah suka ya Yang Delilah suka dikasih barang-barangnya ya Kalau Delilah bisa kasih jawaban Wah mulai deh adik-adik ya Dari saat itu Alkitab bilang Delilah ya Siang malam kalau ketemu Simpson dia selalu merayu Simpson Simpson ya Kamu keren deh Kamu ganteng deh mungkin gitu ya Kamu cakep deh gitu ya Terus apa lagi ya Kamu kuat banget sih ya kan Apa sih rahasia kekuatannya Mungkin gitu adik-adik ya Dari hari ke hari Siang malam ya Delilah coba merayu Ya mula-mula mungkin Simpson Wah dia bilang Rahasia dong ya Karena kan mama papanya pasti bilang Simpson itu rahasia kamu loh ya Kamu harus jaga ya Kamu harus jaga bahwa dulu mama mengandung kamu tuh Mama gak boleh makan ya Atau minum anggur Mama itu bahkan sedari kamu lahir Kamu tuh gak boleh Ya kami gak boleh cukup rambut kamu Karena itu pesan dari Tuhan Ya Simpson pasti tahu adik-adik ya Tapi ternyata Simpson kemudian akhirnya Dia mulai Dia bilang ya karena katanya Delilah tuh terus nanya Terus merengek ya Wah sampai dia bilang Ah Simpson kamu bukan teman saya ya kan Kalau kamu teman saya pasti kamu cerita Wah mulai tuh Simpson hatinya jadi go Goyah adik-adik ya Nah apa yang terjadi sesudah itu Adik-adik Simpson akhirnya ngasih tahu gak sama Delilah Tentang rahasia kekuatannya Simpson mulai kompromi adik-adik Pertama-tama dia bilang Delilah Rahasia saya Dia bilang kalau rambut saya diikat ya dengan tali yang baru Yang belum pernah dipakai ya Wah saya tuh pasti jadi lemes deh Ya saya pasti jadi gak kuat Saya bisa dikalahin Kata Simpson gitu Wah adik-adik Denger gitu si Delilah seneng banget Ya dan dia bilang Dia langsung kasih tahu tuh ke orang-orang Felistin yang lain Dia bilang eh si Simpson kasih tahu saya Gini-gini rahasianya Akhirnya malam itu Adik-adik sudah direncanakan Si Simpson mungkin dikasih ya Makanan yang enak Wah dijamu ya Sampai kenyang Sampai Simpsonnya Ngantuk-ngantuk Dan akhirnya tidur di rumah Delilah Nah waktu tidur gitu Delilah bilang Misalkan Simpson bilang Rambutnya harus diikat Katanya pakai tali yang baru Baru dia lemes Dia ikat adik-adik Dia ambil tali yang baru Udah dia ikat gitu Kemudian Pura-pura Ya kasih tahu sama orang Felistin Ya dia bilang Eh si Simpson udah tidur tuh Ya udah diikat rambutnya tuh katanya Kamu nyerang ya katanya Terus dia pura-pura Dia teriak Simpson Tolong Ada orang Felistin menyerang katanya Simpson kebangunan adik-adik Waktu dia bangun Delilah pikir Kalah nih si Simpson Kan udah dibilang katanya Kalau rambutnya diikat Dia pasti kalah Dia lemes Ternyata adik-adik Ya rambutnya yang terikat itu Bisa dilepaskan Ya dan dia bisa lawan Dia bisa kalahkan orang Felistin Yeee Delilah kecel lah ya Orang Felistin kalah lagi Delilahnya ngambak adik-adik Dia bilang Ah kamu bohong Katanya Kalau rambut kamu dikat tali yang baru Kamu istilahnya bisa di kalahkan Buktinya kamu masih kuat Ah kamu gak percaya sama saya ya Kamu bohong ya Kamu gak mau temenan sama saya ya Ya kayak gitu-gitu adik-adik Ya Akhirnya lama-lama Simpson gak tahan lagi Simpson bilang Iya sih Tapi sebetulnya Rambut saya itu Harusnya bukan diikat Pakai tali yang baru Ya Dia bilang harusnya nih Ya kan Dia bilang diikat Pakai begini-begini Pakai patok begini-begini Dikasih tau ya Nah kedua kalinya Wah Delilah bilang Bener nih Bener Kata Simpson Akhirnya adik-adik Diundang lagi sama Delilah Dikasih makan yang enak lagi Dibikin ngantuk lagi Tidur lagi Rambutnya diikat lagi Pakai istilahnya tali Pakai patok yang baru Dan sebagainya Ya Terus kemudian apa adik-adik Dipanggil lagi orang Filistin Delilah teriak lagi Ya Simpson Orang Filistin datang Menyerang lagi Orang Filistinnya udah siap-siap Eh Ditinju lagi sama Simpson Kalah lagi Kalah lagi Ya Karena itu bukan Rahasia Bukan rahasia yang sebenarnya Delilah ngambek lagi Dia bilang Ah kamu bohong Katanya kemarin Udah kasih tau yang bener Buktinya kamu masih kuat Berarti kekuatan kamu Bukan disitu ya Ah kamu berarti Nggak percaya sama saya Saya bukan temen kamu Gitu-gitu lagi adik-adik Ya Nah Sampai yang ketiga kali Terus kemudian Ya Dikasih tau ya Akhirnya adik-adik Ya Sesudah tiga kali ya Berturut-turut Simpson Misalnya mengelabui Delilah Ya Nggak ngasih rahasia Sebenarnya Delilahnya bener-bener Merengek-rengek Dia bilang Ah udahlah Simpson Nggak usah temenan lagi lah ya Mungkin gitu kali ya Kamu nggak percaya sama saya Ya ngapain kamu datang ke rumah saya Kalau kamu nggak percaya saya Kamu nggak pernah cerita Sama saya Rahasia kamu Simpson Nggak tahan tuh adik-adik Akhirnya dia bilang gini Delilah Dari kecil itu Rambut saya nggak pernah kena pisau cukur Saya nggak pernah potong loh rambut saya Dia bilang ya Terus dia bilang Kalau sampai rambut saya dipotong Kekuatan saya lenyap Gah Delilah bilang Ini nih Beneran kali ini Si Simpson ngomong Jujur Kali ini dia bener-bener Kasih tau rahasianya Dia cepat-cepat Bilang ke orang Felicin Eh Si Simpson itu Ternyata kekuatannya di rambutnya Katanya Kalau dipotong Dia lemes Bener deh adik-adik Malam itu Simpson dibikin tidur lagi Dijamu lagi makanan yang enak Ya kan Dan Waktu Simpson tidur pula Sekali Ya Dia nggak nge Sampai nggak nge Bahwa rambutnya itu dipotong Dicukur sama Delilah Wah Adik-adik Jadi ketika Delilah Berteriak Simpson Orang Felistin menyerang Dan orang Felistin menyerang beneran Simpson tiba-tiba lemes adik-adik Nggak punya kekuatan buat Melah melawan Karena kekuatan yang Tuhan kasih Di dalam rambut Simpson Sudah tidak ada Ya Rambutnya sudah dipotong Karena Simpson tidak bisa menjaga rahasia Ya Simpson membocorkan rahasia sama musuhnya Coba adik-adik Ya Padahal Simpson dipilih Tuhan Untuk menjaga orang Israel Untuk menjaga orang Israel Nah adik-adik Ya Akhirnya Simpson dikalahkan orang Felistin Dan Simpson dibawa sebagai tawanan mereka Wah Ya Padahal Simpson sebelumnya tidak pernah terkalahkan Ya Simpson tidak pernah terkalahkan Ya Simpson punya kekuatan yang luar biasa Tapi kali ini dia sampai ditawan Waktu ditawan adik-adik Dia bukan cuma ditawan Ya Dia dirantai tangannya di borgo Disuruh kerja di penggilingan Bayangin ya Seorang pahlawan yang gagah perkasa Harus bekerja di penggilingan Dan adik-adik bukan itu saja Matanya dicungkil Kamu kebayang bola mata dicungkil Selama-lamanya Simpson tidak akan bisa melihat Aduh sedih sekali ya adik-adik ya Pahlawan yang begitu luar biasa Punya kekuatan yang hebat Ya Yang dipilih Tuhan buat melindungi bangsa Israel Ternyata Ya saat itu Ya karena Simpson tidak bisa menjaga rahasia dan kekuatannya Matanya kemudian dicung Dicungkil Ya Simpson Mengalami kebutaan Ya Dia tidak bisa melihat apapun Ya Dan dia juga bekerja di penggilingan Adik-adik Ya Saat itu Simpson menyesal Ya dia menyesal Dia bilang baru sadar ya Betapa besarnya Kekuatan yang Tuhan berikan kepada Simpson Ya Betapa seharusnya dia menjaga Karena dia dipilih Tuhan untuk menjadi hakim Menjaga bangsa Israel Ya akhirnya adik-adik satu waktu Ya Simpson kemudian Rambutnya mulai tumbuh Ya Saat itu Raja-Raja Filistin lagi berkumpul Ya oh mereka senang Karena tadinya ya selalu ketakutan Karena ada Simpson Sekarang mereka bisa bebas Mereka bisa ketawa-ketawa Ya mereka bisa berfoya-foya adik-adik Mereka bilang Ayo kita bikin pesta Dan kita suruh si Simpson jadi badut katanya di depan kita Wah ya Simpson dipermalukan lagi adik-adik Ya pahlawan yang hebat sudah di borgo Di congkel matanya Sekarang dibikin jadi badut Nah Tapi saat itu adik-adik Simpson sadar Dan dia bilang Tuhan Ya ketika rambutnya mulai tubuh Dia bilang ini Tuhan Saya minta ampun buat semua kesalahan saya Dan dia bilang Tuhan Sekali ini lagi Sekali ini lagi Tuhan Kasih saya Ya kasih saya kekuatan Supaya dia bilang apa Saya bisa mengalahkan Saya bisa membalaskan Ya kepada orang-orang Filistin ini Nah terjadi adik-adik Simpson ya Berlagak seperti badut Di tengah-tengah orang Filistin Ya Orang-orang Filistin semua tertawa Senang menertawakan Simpson Kemudian Simpson saat itu dituntun seorang anak Dia bilang gini Nak Ya bawa saya Ya katanya saya mau bersender Ya saya mau bersender di Tiang-tiang utama Daripada rumah itu Sudah adik-adik dibawa sama anaknya Ya anak kecil itu bersender di tiang utama Adik-adik saat itu Simpson bilang Tuhan sekali nih Tuhan Kasih saya keku kekuatan Untuk saya bisa membalaskan kepada Musuh-musuh saya Karena dia baru sadar Simpson Harusnya dia tuh menjaga ya Bangsa Israel Dan dia mengalahkan musuh Filistin Bukan bermain-main dengan musuhnya Ya Nah ketika dia berdoa adik-adik Tuhan dengar doanya Tuhan kasih kekuatan sama Simpson Dia tiba-tiba adik-adik bisa mengangkat Ya Dia bisa merobohkan Ya dia bisa mencopot yang bangunan itu Sampai bangunan itu menjadi roboh Wah adik-adik padahal Di tengah gedung itu ada banyak sekali orang Ya ada 3.000 orang Filistin yang berkumpul di tempat Itu seketika itu juga mereka semua bina Binasa Ya adik-adik Simpson Ya hampir gagal Hampir gagal ya dalam menjalankan tugasnya Sebagai hakim bangsa Israel Ya tetapi akhirnya Simpson Kembali ya dia bertobat Dia menyesal Ya dan dia kembali melakukan tugasnya Adik-adik kita bersyukur Kalau sampai hari ini Tuhan berikan kita kesempatan Ya untuk boleh melakukan tugas kita Ya kalau kamu dipilih Tuhan Menjadi kakak Menjadi seorang anak Menjadi seorang adik Menjadi siapapun kamu Di tengah keluarga kamu Di tengah sekolah Di tengah bangsa ini Ya adik-adik ayo kita mau jadi Pahlawannya Tuhan Ya kita mau jadi pahlawannya Tuhan Kita mau menjaga semua yang Tuhan Sudah percayakan kepada kita Ya kalau Tuhan percayakan seorang adik Ya mempercayakan kepada kamu Keluarga kamu Ya sekolah kamu Teman-teman Ya mempercayakan bangsa ini kepada kita Ayo adik-adik kita mau jaga dengan baik Ya jangan sampai kita melalaikan tugas Panggilan kita seperti Simpson Ya yuk hari-hari ini kita mau terus berdoa Buat bangsa dan negara kita Buat keluarga kita Buat dunia ini Ya kita mau menjadi pasukannya Tuhan Yesus Ya senantiasa berdoa memuji dan menyembah Tuhan siang dan malam Ya dalam unity Ya bersahati Ya dan kita mau melakukan kehendak Tuhan Ya jadi berkat buat siapapun di sekitar kita Memberitakan Injil Tuhan Amin adik-adik Ya yuk jangan kita bermain-main dengan dosa Ya jangan kita tidak sungguh-sungguh dengan panggilan kita Tapi yuk kita mau bangkit Ya kalau kita saat ini sedang melakukan hal yang tidak baik Ayo seperti Simpson kita kembali kepada Tuhan Kita minta ampun Ya kita bertobat adik-adik Dan kita minta Tuhan memampukan kita lagi Ya memampukan kita lagi Supaya kita bisa melakukan panggilan Tuhan Amin adik-adik Haleluya Tuhan Yesus memberkati Haleluya Tuhan biasa ya Allah kita Sekalipun Simpson sudah jatuh Dan nyaris gagal sebagai pahlawannya Tuhan Ketika dia bertobat Tuhan berikan kesempatan kedua Dan kemenangan kepada dia Masmur 20 ayat 6 berkata Bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya Kalau kita mau melakukan pekerjaan yang Tuhan siapkan bagi kita Tuhan pasti berikan kita kekuatan dan kemenangan ya Yuk kita berdoa Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami bersyukur atas kesetiaan dan kebesaranmu ya Bapak yang selalu ada dalam hidup kami Engkau Allah yang setia Tuhan Engkau berikan ya Bapak kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepada mu ya Tuhan Engkau berikan kekuatan bagi kami ya Bapak Agar kami tetap berpegang teguh di dalam engkau Kami tidak tergoda Kami tidak pernah mengeluh ya Bapak Tapi kami tahu ya Tuhan Kalau engkau akan menyediakan segala yang kami butuhkan Sehingga kami tidak akan ya Tuhan Yesus mengeluh Karena engkau Allah yang setia Terima kasih Tuhan Haleluya Amin Sekarang coba jawab pertanyaan kuis ini ya Jangan lupa kirim lewat SMS atau WA jawabannya Ke nomor 089-621-38-3833 Sekali lagi ke nomor 0896-2138-3833 Disediakan hadiah menarik bagi yang memberi jawaban yang benar Sudah siap teman-teman pertanyaannya Berapa jumlah penonton yang melihat pertunjukan Simpson? Sekali lagi berapa jumlah penonton yang melihat pertunjukan Simpson? SMS atau WA sekarang juga jawabannya ke nomor 0896-2138-3833 Yeay edisi Bubble Adventure hari ini sudah selesai Edisi-edisi di depan lebih seru loh Tune in terus di Radio Mestro 92,5 FM Ya setiap hari Jumat pukul 3 sore Sampai jumpa Jumat depan Tetap semangat karena Tuhan Yesus mengasih kamu Not this Dinos cosver Faith, Hope and love Faith, Hope and Love Ku punya iman, ada pengharapan, ku punya kasih All because of you All because of you All because of, all because of you Aku anak Tuhan, aku punya iman Ku percaya Tuhan dan firmannya Tiada yang mustahil bagi dia Aku anak Tuhan, ku punya pengharapan Ku sabar menanti janji Tuhan Janji yang terbaik Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih Seperti dia telah mengasihiku Aku pun mau mengasihi Dengan kasih Kristus Besok-besok, selalu ada padamu Samanya ada padamu Terus ingatnya, lakukan iman Dan bagikan kasihnya Oh, iman kemarapan Dan kasih samanya ada padamu Samanya terbesar Aku anak Tuhan, aku punya iman Aku anak Tuhan, aku punya iman Tuhan, aku punya pengharapan Ku sabar menanti Janji Tuhan, rencananya yang terbaik Dan aku anak Tuhan, aku punya iman Aku anak Tuhan, aku punya kasih Seperti dia telah mengasihiku Aku pun mau mengasihi 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 Mengakasihi Mengakasihi Kristus Selalu ada padamu, selamanya ada padamu Turutin tanya, kamu bagaimana bagikan kasihnya Oh, iman, berharapan, dan kasih selamanya ada padamu Ternyata besar, agar aku sendiri seperti Yesus mengasihi Aku anak Tuhan, aku punya kasihi, sepenuhnya kasih telah mengasihi Mengasihi aku, mengasihi, dengan kasih Kristus Selalu ada padamu, selamanya ada padamu Turutin tanya, kamu bagaimana bagikan kasihnya Oh, iman, berharapan, dan kasih selamanya ada padamu Ternyata besar, agar aku sendiri seperti Yesus Mengasihi aku, mengasihi aku Seperti Yesus, mengasihi aku Mengasihi aku, seperti Yesus, mengasihi aku Kids Warrior of God adalah pasukannya Tuhan yang gagah berani Yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam Menjadi berkat bagi keluarga, sekolah, gereja, bangsa Indonesia sampai ke bangsa-bangsa Terima kasih telah menonton! Alamku selalu bersamaku Takkan pun aku takut menghadapi musuh Memuji dan menyembah Tuhan Melenungkan firmannya di siang dan malam Karena aku, tentara Tuhan Yang gagah berani Yesus, I know Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Selamat menonton! teman-teman menjadi prajurit Tuhan Yesus yang gagal perkasa yang gaya hidupnya adalah loa ujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam dan yang senang serta taat melakukan kehendak Bapak di surga Hore Shalom Hai teman-teman kami adalah bagian dari prajurit Tuhan Anak kami berlatih di setiap hari Sabtu pukul 10-12 siang di rumah Tuhan Anak GBI Suka Warna tempatnya di GBI Istana Regensi Lantai 2 teman-teman yang mau belajar seperti kami yuk ikut datang setiap hari Sabtu hari Minggunya kalian tetap ibadah di tempat masing-masing ayo jadi prajurit Tuhan Anak yang menjadi berkat bagi keluarga sekolah gereja bangsa Indonesia sampai ke bangsa-bangsa Haleluya teman-teman sore ini kita akan bersama-sama menaikkan doa pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan ya Filipi 4 ayat 6-7 berkata agar kita jangan khawatir tentang apapun juga tetapi menyatakan segala keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus karena itu yuk jangan khawatir datang saja pada Tuhan naikkan segala permohonan kita dengan ucapan syukur yuk kita naikkan doa bersama-sama sebelumnya kita naikkan dulu pujian ini ya Tuhan ku percaya ku rasa mu sempurna saat ku berdoa ku rasa mu bekerja ku rasa mu sempurna Tuhan ku percaya ku rasa mu sempurna saat ku berdoa saat ku berdoa ku rasa mu sempurna aku percaya Tuhan ku ajar kau turut tangan memulihkanku aku percaya Tuhan ku ajar kau turut tangan memulihkanku aku percaya Tuhan ku ajar kau turut tangan memulihkanku aku percaya Tuhan ku ajar kau turut tangan memberkatiku kau turut tangan memberkatiku kau turut tangan memberkatiku Tuhan kami berdoa kami berdoa Tuhan untuk semua pemerintahan di Indonesia Tuhan semua yang mengatur semua pejabat-pejabat Tuhan Tuhan yang berikan roh yang takut akan Tuhan roh yang mengandalkan Tuhan bagi yang sudah mengandalkan Tuhan Tuhan berikan ketakutan akan Tuhan berikan hikmat untuk mengatur bangsa ini Tuhan bagi yang belum takut akan Tuhan atau yang belum mengandalkan Tuhan Tuhan berikan Tuhan roh yang takut akan Tuhan roh yang mau mengandalkan Tuhan dalam segala hal Tuhan tidak mengandalkan kekuatan sendiri Tuhan supaya keamanan dan persatuan di Indonesia bisa tetap terjaga Tuhan Indonesia menjadi negara yang maju Tuhan negara yang berhasil Tuhan supaya Tuhan yang mengirimkan damai sejahtera di Indonesia Tuhan dan seluruh dunia juga Tuhan berikan kelancaran pembangunan Tuhan setiap pembangunan yang mendatangkan kebaikan Tuhan yang izinkan Tuhan yang turut campur tangan Tuhan terima kasih Tuhan Tuhan kami berdoa Tuhan Tuhan tolong Tuhan kami berdoa untuk umat-umatmu di gereja Tuhan kami berdoa supaya mereka percaya Tuhan sungguh-sungguh kepada-Mu datang kehadirat-Mu Tuhan biarlah mereka bisa merasakan roh kudus Tuhan biarlah mereka bisa merasakan kasih-Mu Tuhan pada mereka Tuhan tolong Tuhan untuk umat-umatmu di gereja supaya mereka menjadi alat Tuhan Tuhan tolong supaya mereka menjadi alatmu Tuhan untuk membawa-membawa jiwa Tuhan kepada-Mu Tuhan kami berdoa tuntun Tuhan lindungi kami minta roh kudus tuntun mereka Tuhan supaya mereka bisa mengatasi Tuhan semua masalah Tuhan kiranya ketika kami Tuhan ketika mereka juga Tuhan biarlah mereka ada damai sejahtera turun atas doa Tuhan Tuhan tolong dengar doa mereka Tuhan kami minta turun damai sejahtera Tuhan terima kasih Tuhan hanya dalam nama Yesus terima kasih Tuhan Yesus terima kasih atas segala berkat kasih sedih kamu ya Bapak kami mau berdoa bagi setiap sekolah-sekolah baik yang ada di pinggiran sekolah-sekolah yang ada di kota Tuhan kau yang memberkati setiap sekolah-sekolah kau yang memulai Tuhan roh kudus memulai dari sekolah-sekolah kau pakai anak-anak ya Bapak anak Pak UT KSD SMP SMA sampai kepada kuliah Tuhan kau yang pakai Tuhan Yesus karena mereka adalah generasi Yeremia Tuhan aku percaya engkau yang telah meletakkan kuasamu Tuhan atas setiap anak-anak ini kau adakan persekutuan persekutuan di antara sekolah-sekolah di setiap sekolah-sekolah ada persekutuan sehingga namamu diserukan namamu ada di tengah-tengah setiap sekolah-sekolah kau yang buka pintu hati setiap sekolah-sekolah supaya setiap sekolah-sekolah mau menerima Bapak mau membuka jalan untuk rohmu masuk engkau yang patahkan segala kuasa yang ingin menghalangi Tuhan rohmu bekerja atas setiap sekolah-sekolah engkau yang pakai setiap anak-anak Tuhan 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 yang bekerja atas sekolah-sekolah engkau yang memberkati setiap guru-guru Tuhan 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 engkau berkati setiap murid-murid supaya menjadi murid-murid yang senang belajar Bapak bukan murid-murid yang hanya bermain ke sekolah ya Tuhan tapi mereka bisa dipakai ya Tuhan untuk bagi bangsa ini ya Bapakku engkau siapkan generasi ya Tuhan generasi ya Tuhan yang luar biasa yang bisa ya Tuhan mematahkan ya Tuhan segala ya Tuhan tipu muslihat si Iblis ya Bapak hanya kepadamu ya Tuhan kami memohon ya Tuhan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk keluarga ya Tuhan milik Tuhan keluarga-keluarga ya Tuhan semua dapat tekun dalam doa ya Tuhan milik Tuhan kau kirimkan ya Tuhan namai sejahtera di atas Indonesia di atas keluarga-keluarga ya Tuhan milik Tuhan keluarga-keluarga tidak mengalami kekhawatiran ya Tuhan dan tidak mengalami ketakutan ya Tuhan milik Tuhan mereka mengalami ya Tuhan damai sejahtera di dalam hidup mereka ya Tuhan di dalam di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan kau berkati sekarang kami berdoa juga ya Tuhan membuat anak-anak ya Tuhan supaya anak-anak ya Tuhan bisa takut pada engkau ya Tuhan supaya anak-anak tidak takut pada yang lain ya Tuhan ya Tuhan supaya anak-anak ya Tuhan bisa ya Tuhan menyembah engkau ya Tuhan tidak ya Tuhan menonton segala film-film yang olor ya Tuhan engkau yang memberkati anak-anak supaya anak-anak bisa menyembah engkau ya Tuhan dan selalu datang ke kerajaan terus ya Tuhan halaluiah terima kasih semua yang percaya sama-sama bilang amin terima kasih teman-teman sudah bergabung dalam Kids Warrior of God kita ketemu lagi Jumat depan ya yuk jadi berkat buat keluarga sekolah dan bangsa kita God bless you selamat menikmati selamat menikmati dan menyembah dan menyembah Tuhan merenungkan filmannya di siang dan malam karena aku tentara Tuhan yang gagah berani Yes 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 I am das Army, yes, ku tentara Tuhan Bila Allah, di pihak siapa yang jadi lawanku Yes, I am das Army, yes, ku sudi kalaka Yes, I am das Army, yes, ku sudi kalaka Yes, I am das Army Yes, I am das Army Yes, I am das Army Takkan pun aku takut Tengah depi musuh Memuji Dan menyembah Tuhan Meredukan firmannya Di siap dan malam Kana aku takut Tengah depi musuh Yang terbang Terani Yes, I am das Army, yes, ku sudi kalaka Tengah depi musuh Bila Allah, di pihak siapa yang jadi lawanku Tengah depi musuh 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 Yes, I am in God's army, Jesus King is number one, I am more than conqueror, because He is by my side, J-E-S-U-S, Jesus, 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 hu-hu-ha-ha, hu-hu-ha-hu-ha, hu-ha-hu-ha-hu-ha. Yes, I know, I am Guns Army Yes, bukan tanah Tuhan Jangilah Allah Menyikmati semua yang jadi mewani Yes, I am Guns Army Yes, musuh di kalah kau Menyikmati semua yang jadi mewani Yes, I know, I am Guns Army Yes, bukan tanah Tuhan Jangilah Allah Menyikmati semua yang jadi mewani Yes, I am Guns Army Yes, musuh di kalah kau Menyikmati semua yang tiada Menyikmati semua yang setu, Terima kasih atas kebersamaan Anda, Tuhan Yesus memberkati.